Intro Halo para pemirsa FIBIS News Bersama saya dengan Gani Persetio Aji dalam FIBIS Weekly Sentiment Pada peregangan saham di Bursa Efek Indonesia pekan lalu IASG mengalami pergerakan yang cenderung konsolidatif Ada pun beberapa pergerakan yang sempat mengalami penguatan Namun akhirnya IASG mengalami koreksi Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi pada pergerakan IASG selama sepekan ke depan Yaitu dimana adanya faktor fundamental yang positif Dimana kemarin pada pemilu Yunani sendiri Partai yang memenangkan pada pemilu Yunani sendiri Berasal dari partai yang pro-bailout Dimana partai New Demokrasi memenangkan suara sebanyak 29,70% Mengalahkan partai oposisinya yang cenderung anti dengan bailout sebesar 26,96% Kemudian ada pun fundamental positif yang berikutnya Yaitu pada pekan lalu dari para menteri keuangan Bank Uni Eropa Telah memberikan jaminan atau memberikan bailout kepada perbankan Spanyol Yang nilainya sebesar 100 miliar euro Kemudian ada fundamental positif berikutnya yang datang dari Amerika Serikat Dimana adanya spekulasi mengenai harapan stimulus oleh The Fed Potensi-potensi tersebut memberikan sentimen yang cukup positif pada pergerakan di pekan lalu Dan diperkirakan pada minggu ini akan masih memberikan sinyal men Adanya pergerakan yang cenderung bulis Namun ada fundamental yang dapat menekan pergerakan IHSG pada sepekan ke depan Yaitu fundamental negatif yang berasal dari Uni Eropa Dimana pada pekan lalu Obligasi Spanyol mengalami penurunan oleh MUDIS Dimana obligasi tersebut turun dari A3 ke BAA3 Dimana peringkat tersebut adalah peringkat terendah dari investment grade Dapat dilihat secara teknikal pada pekan ini IHSG berpotensi untuk mengalami penguatan Dimana untuk beberapa indikator teknikal seperti stochastic, MSCD maupun parabolic charge Memberikan sinyal men adanya pergerakan yang uptrend Namun untuk indikator seperti exponential moving average masih cenderung mengalami pelemahan Dan dapat disimpulkan bahwa pada pekan ini IHSG akan mengalami konsolidasi Dan cenderung akan mengetes level resistensinya di level 3880 Dengan support di 3740 Dan diperkirakan untuk pada pekan ini IHSG cenderung mengalami reversal setelah mencoba mengetes di level 3880 Dan dapat diperkirakan untuk sepekan ke depan IHSG secara teknikal akan mengalami pergerakan yang cenderung uptrend Untuk mengetes level resistensinya Namun secara fundamental IHSG sendiri masih cenderung beris Walaupun adanya peningkatan dari level 3 ke level 2 Secara sektoral sendiri sektor yang berpotensi untuk menguat industri maupun consumer goods Dimana pada pekan beberapa hari terakhir Sektor consumer goods memberikan peningkatan yang cukup signifikan Dimana beberapa saham yang berkapitalisasi besar pada sektor consumer goods ini Yang cukup tinggi Namun ada sektor-sektor yang berpotensi untuk menguat Karena pada beberapa sepekan terakhir mengalami konsolidasi Namun tidak untuk sektor pertanian dimana masih memberikan sinyal men adanya penurunan Demikian adalah penjelasan saya mengenai pergerakan IHSG selama sepekan terakhir Bersama saya Gani Persetio Aji Salam Fibis Terima kasih telah menonton!